Puji Tuhan, sama-sama kita buka lukas pasal yang ke-14, lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat 35, lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Yang sudah ketemu katakan, amin. Masih siap ya, saya akan bacakan dan secara boleh simak pada Alkitab di tangan kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27 Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau menderikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai menderikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, dengan 20.000 orang? Ayat 32 Jadi kalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat berdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dari bacaan tadi, kalau saudara simak ada berapa kali kata muridku di singgung? Berapa kali? Tadi kita baca. Muridku, satu. Muridku, dua. Muridku, tiga. Ada berapa kali? Oke, nanti kita lihat saudara. Ada tiga kali. Tetapi hari ini kita mau ngomong soal orang ada di gereja, dia beribadah secara rutin, dia melayani secara rutin, tapi belum tentu orang itu dikategorikan murid Yesus, murid Kristus. Karena faktanya ada banyak orang yang hanya menjadi pengikut dan bukan murid. Nah malam hari ini kita akan lihat, kita harusnya ada bukan hanya pada level pengikut, tapi harus ada pada level murid. Semua bilang orang ke kanan, mau jadi murid nih. Puji Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini saya berikan judul Jesus minus everything. Semua katakan? Jesus minus everything. Yesus tanpa segala-galanya, gak penting. Nah saudara, tadi dalam kisah yang kita baca, oke, saya fokus ya, dalam kisah tadi yang kita bacakan, darah Yesus terang-terangan mengungkapkan kepada kita, apa yang harus kita bayar untuk menjadi bukan sekedar pengikut, tetapi lebih daripada itu untuk menjadi muridnya. Karena untuk menjadi murid Yesus, itu ada harga yang harus dibayar. It is count a cost. Banyak kali orang ikut Yesus, karena orang hanya ingin lihat, orang ingin dapat, orang ingin nikmati berkat Tuhan. Padahal saudara, kalau saudara lihat, Yesus tidak pernah mempromosikan berkatnya, sekali lagi, Yesus tidak pernah mempromosikan berkatnya, yang berkelimpahan itu, tanpa dia juga mempromosikan jalan salib. Jadi kalau ada orang bilang bahwa ikut Yesus itu diberkati, satu sisi saya bilang yes, tapi saudara tidak selamanya. Karena untuk ikut Yesus bukan cuma soal diberkati, tapi ada jalan salib yang harus kita alami saudara. Karena kata firman Tuhan, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Jadi Anda harus siap-siap untuk jadi murid Yesus, Anda harus siap untuk menderita. Amen. Saudara, sekali lagi, Yesus bukan selebgram, kalau sekarang ya, Yesus bukan selebgram, yang hanya mempromosikan dirinya, supaya dia bisa punya banyak followers. Di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang punya followers TikTok itu, banyak sekali ya Instagram. Nah saudara, banyak kali selebgram saudara, dan itu pasti semua orang, kalau untuk mau dapat banyak followers, dia promosikan, dia punya konten-konten. Tapi Yesus bukan selebgram. Dia enggak promosikan dirinya, biar punya banyak followers. Kalau zaman itu sudah ada TikTok. Jangan bayangkan, jaman Yesus ada TikTok. Kalau masa itu sudah ada TikTok, Yesus pasti punya jutaan followers. Tapi dia hanya mengikuti 70 orang. Muridnya. Orang tertarik, sekali lagi ikut Yesus, karena orang ingin melihat banyak mujizat, orang ingin alami banyak berkat Tuhan, tapi Yesus sekali lagi tidak mempromosikan hal yang sama. Yesus lebih tertarik bukan untuk mendapatkan followers. Yesus tidak pernah tertarik dengan pengikut. Yesus lebih tertarik dengan murid. Yesus tidak pernah ingin menambah jumlah followers. Yesus ingin menambah jumlah murid, saudara. Bagi Yesus, menghadirkan orang percaya, yang kemudian dimuridkan, itu jauh lebih penting dibanding ketenaran. Bagi Yesus, jadi menghadirkan murid, itu lebih penting daripada nama besar. Daripada ketenaran. Saudara, sampai di sini kita mengerti bahwa, menjadi followers of Christ, menjadi pengikut Yesus, tidak otomatis buat Anda itu jadi seorang murid. Itu fakta teman-teman. Sekali lagi, Anda boleh ada rutin di gereja tiap hari minggu, Anda boleh ada di komsel, Anda boleh melayani saudara, tapi tidak otomatis buat Anda jadi murid, karena ada hal-hal khusus. Nanti kita akan lihat saudara. Ada hal-hal khusus yang harus Anda penuhi, baru Anda bisa dikategorikan seorang murid Kristus. Bukan cuma sekedar pengikut, followers, tidak saudara. Being followers, not automatic, being disciple. Jadi saudara lihat, dengar baik-baik. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa, tidak ada kekristianan, tanpa ada pemuridan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, tidak ada kekristianan, tanpa pemuridan. Jadi jika Anda katakan bahwa Anda orang percaya Yesus, maka Anda harus siap menjadi murid. Dan untuk menjadi murid Yesus, ada harga yang harus Anda bayar. Ada komitmen yang harus dibuat. Ada komitmen yang harus dijaga, kalau Anda ingin jadi murid Yesus. Jadi saudara yang malam hari ini, statusnya sebagai seorang pelayan, Anda dengar baik-baik. Anda melayan di rumah Tuhan, Anda sendin setelah Sarabu Kamis, Anda ada di rumah Tuhan. Tidak otomatis bikin Anda itu jadi seorang murid. Karena ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Ada syarat-syarat yang perlu Anda penuhi. Baru Anda bisa dikatakan seorang murid. Ada komitmen yang harus dibuat. Ada komitmen yang harus dijaga. Kenapa? Karena dalam sebuah hubungan, dalam hal ini hubungan kita dengan Tuhan, dalam sebuah hubungan harus ada komitmen. Katakan komitmen. Dan dalam komitmen ada tuntutan. Betul ya? Dalam sebuah hubungan, selalu ada komitmen. Dan dalam komitmen selalu ada tuntutan. Anda yang sekarang membangun hubungan, lagi dekat dengan seorang, yang cowok-cowok yang lagi pedekat dengan seorang, mungkin sudah, betul-betul bilang sudah lagi saling mendoakan ya, istilahnya pacaran lah. Betul ya kan? Yang cewek-cewek pasti setuju hal ini. Betul ya? Dalam sebuah hubungan harus ada komitmen. Tapi dalam komitmen harus ada tuntutan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Betul? Kalau alih dingbita cuma boleh yang ini, 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 ini. Komitmen. Oke, setuju? Setuju. Nah, ketika berjalan, hubungan itu berjalan. Ada tuntutan, tuntutan tertentu yang harus dipenuhi. Kemarin Mati Dekomsel, kita belajar bahwa soal kasih. Di dalam kasih itu ada pengorbanan. Dalam hubungan juga ada pengorbanan. Ada tuntutan dalam hal ini pengorbanan. Sama, saudara. Sama hanya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ada komitmen yang harus kita buat. Ada tuntutan yang harus kita penuhi. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan malam hari kita akan lihat, teman-teman, apa yang Tuhan tuntut dari kita. Supaya kita bisa menjadi muridnya. Ada tiga hal. Sama katakan tiga hal. Dan inilah yang Yesus mau. Dan inilah yang Yesus tuntut dalam hubungan kita. Dengan Tuhan. Dengan dia. Yang pertama, Yesus menuntut cintamu. Sama katakan cinta. Love. Oke. Sama boleh angkat finger love? Atau finger love? Satu, dua, tiga. Finger love. Oke. Karena Yesus menuntut cintamu. Kita baca ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan. Bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin ada yang bilang gini. Wah, crazy. Mungkin ada yang bilang, ini ayat-ayat gimana gitu. Kok Yesus bilang kalau mau jadi muridnya harus membenci. Papa, mama, kakak, adik, semua saudara. Tetapi sesungguhnya bukan itu maksud Yesus. Tapi jangan sampai yang kayak gini ada. Pastor, kalau verbita gampang. Biterima saya suka doang. Saya suka papa. Jadi verbita gampang saja. Ada yang kayak gitu. Saya nggak ada ya. Puji Tuhan. Ada yang kurang-kurang kiri kanan. Iya, ya. Karena gini. Karena maksud Yesus sesungguhnya bukan mengajar kita. Bahwa untuk jadi muridnya kita harus membenci orang tua kita. Saudara, bukan. Bukan seperti gitu. Itu bukan apa yang Yesus maksudkan. Saudara, kalau Anda baca ayat ini. Konteksnya adalah pada masa itu ketika Yesus hidup. Yesus ada pada satu masa di mana orang-orang Yahudi. Itu hidupnya mereka berpusat pada keluarga mereka. Dari lihat orang Yahudi itu kalau soal kekeluargaan. Kalau soal keluarga. Silcila. Udah itu top. Top up. Pada masa Yesus hidup. Semua orang Yahudi hidup mereka itu berpusat pada keluarga mereka. Family center. Mereka adalah orang-orang yang sangat lekat dengan keluarganya. Bagi mereka keluarga yang paling penting. Bagi mereka keluarga di atas segala-galanya. Yang lain gak penting. Padahal karena ada satu hal yang Yesus ingin sampaikan bagi mereka. Karena kalau orang sudah menempatkan satu hal di atas Yesus. Itu bisa jadi berhala. Kok bisa Pak Tau? Iya bisa. Orang tua Anda bisa jadi berhala buat Anda. Kakak Anda bisa jadi berhala buat Anda. Pacar Anda bisa jadi berhala buat Anda. Teman Anda bisa jadi berhala buat Anda. Mereka menghalangi itu. Anda lebih dekat dengan Tuhan. Dan ada orang-orang yang menempatkan mereka-mereka ini lebih daripada Tuhan. Jadi begitu. Hal minggu, tunggu di sini. Iya, ikut. Karena saya ingin tahan malu hati. Malu hati temang. Malu hati om, tante. Jadi harusnya waktu untuk dia ketemu sama Tuhan. Dipakai buat hal yang lain. Ini yang saya bilang, saudara. Orang-orang Yahudi pada masa itu family center. Hidup mereka hanya berpusat pada keluarga mereka. Sehingga hal yang lain yang berhubungan dengan keselamatan. Itu mereka kesampingkan. Dan lewat ayat ini Yesus ingin tegankan bagi mereka. Kalau cintamu buat orang lain lebih besar daripada cintamu buat saya. Kamu gak layak. Itu maksud Yesus. Yesus gak sementara ajak kita untuk membenci keluarga kita. Jangan salah kapra ya. Betul ya, amin ya. Anda sayang mama. Sayang papa ya. Amin. Kayak kecil gak. Sayang keluarga ya. Nah yang Yesus maksudkan gini. Saudara, ini mungkin lebih jelas dalam terjemahan BIMK. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasih ibunya, bapanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri. Ia tidak bisa menjadi pengikutku. Maksud Yesus gini. Anda boleh mengasih anda punya keluarga. Anda boleh mengasih anda punya papa, anda punya mama, saudara anda. Anda boleh mengasih mereka. Tapi di waktu yang bersamaan harus lebih besar cintamu bagi dia, bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Oh iya. Saya ingat, saudara Alamakum dulu Gembala Sidang pernah bilang cerita waktu orang tuanya meninggal. Hari minggu, lagi berduka. Tapi beliau tetap ada di gereja. Orang yang bilang gini, Orang tetap ada di meninggalmu. Tapi itu bukti bahwa cintanya untuk Tuhan. Cintanya untuk rumah Tuhan. Itu besar. Kata Daud. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ada yang kulit hangus kayak gitu begini. Berarti dia cinta Tuhan. Yang kulit gelap, tepuk tangan dulu. Haleluya. Semua kita cinta Tuhan. Amin. Yang kulit hitam, kulit putih, semuanya cinta Tuhan. Dan dicinta oleh Tuhan. Amin. Daud bilang gitu loh. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi dia punya api cinta buat Tuhan itu benar-benar besar saudara. Dan itu gak bisa menghalangi dia. Untuk setiap saat dia mau ketemu sama Tuhan. Jadi mau gembalakan domba, dia tetap terhubung dengan Tuhan. Dimana saja dia terhubung dengan Tuhan. Nah saudara, itu yang Yesus maksudkan saudara. Kalau anda mau jadi murid Yesus, Cinta anda untuk Tuhan itu harus jauh lebih besar daripada apapun. Ingat ya sekali lagi, Yesus tidak sebentar mengajar anda untuk membenci keluarga anda. Dengar baik-baik. Anda boleh mengasih cinta anda lebih besar sekali buat anda punya keluarga. Tapi cinta anda buat Tuhan harus lebih besar lagi. Amin. Orang tua anda, your family saudara. Papa, mama, semua bahas saudara. Cuman selesai ketika ada di dunia. Mereka meninggal, selesai. Selesai. Papamu, mamamu, semua selesai. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Di bumi dia ada bagi anda. Di akhirat pun dia ada anda bersama-sama. Orang tua anda, no. Karena kata kitab, nanti di sana tidak ada hubungan kakak, adik, laki, bini. No, gak ada saudara. Gak ada masing-masing berdiri sebagai person di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang. Cintamu buatku harus lebih besar dari semua apapun yang ada di muka bumi. Karena itu saudara. Anda cinta duit. Duit hanya temani anda sampai di liang kubur. Begitu anda meninggal, dia bilang. Selamat tinggal. Goodbye. Sayonara. Amato. Faya kondios. Adios. Amigos. Selesai. Ya kan? Tapi Yesus temani anda di bumi dan di akhirat. Ya sekarang anda mengerti ya kenapa anda harus lebih cinta Tuhan. Itu ya. Karena itu cinta itu yang menyertai anda sampai kapanpun. Dengan orang tua anda. Oke, silahkan. Tapi cinta anda buat Tuhan itu yang mengantarkan anda sampai di akhirat. Ya dibilang buat orang ke kanan. Mari cinta Yesus lebih. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya. Menjadi murid itu artinya. Oke. Menjadi murid itu artinya bahwa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan karena kita harus. Melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi. Menjadi murid itu pada akhirnya. Artinya bahwa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan karena kita harus. Melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Not because we have to. But because of we love to. Bilang orang ke kanan. We love to. Jadi anda bikin apa saja dasarnya. Karena anda itu mengasihi. Anda itu kasih si Tuhan. Anda itu cinta Tuhan. Bukan karena anda have to. Sama juga ketika anda melayani Tuhan. Anda melayani di sini. Anda singers. Anda worship leader. Anda PAW. Anda di belakang sound engineer. Whatever gitu ya kan. Apa yang anda kerjakan di rumah Tuhan. Dasarnya harus love to. Bukan have to. Kenapa? Karena kalau orang bikin dengan dasarnya have to. Kadang-kadang jatuh-jatuhnya itu karena terpaksa. Bisa berujung pada anda mengeluh. Pada akhirnya anda akan burn out. Anda melakukan pekerjaan Tuhan tanpa Tuhan. Itu burn out saudara. Anda melayani pekerjaan Tuhan tapi tanpa Tuhan. Begitu kira-kira. Itu yang bikin anda burn out. Tapi kalau anda bikin karena dasarnya anda mengasihi Tuhan. Anda tahu bahwa dia datang bagi kita. Yonis 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar. Kasih Allah. Karena cintanya bagi kita lebih besar. Bukan karena dia have to. Tapi dia love to. Yesus aja. Dia datang bagi kita. Because he loves us. Dia mengaji kita saudara. Dia cinta kita. Bukan dia have to. Bukan harus terpaksa. Dengan baik-baik. Semua yang dikerjakan dengan have to. Bisa jadi karena terpaksa. Kalau dipaksakan sebenarnya enggak maksimal. Semua hal yang dikerjakan dengan terpaksa. Tidak maksimal. Apa saja. Dalam hidup anda yang dikerjakan dengan keharusan gitu. Dipaksa. Itu enggak akan maksimal. Anda menikah karena have to. Nanti. Atau love to. Ayo jawab. Dan pernikahan juga harus dasarnya. Love to. Bukan karena have to. Bukan karena pasangan anda sudah kecelakaan duluan. Lalu have to. You have to marry me. Iya karena syukur. Bukan karena dia tajir melintir. Lalu. Anda menikah sama dia. Semua yang karena have to percaya dia. Berantakan. Berantakan. Harus dasarnya. Love to. Bilang orang di kanan. Dasarnya love to. Sudara pernikahan baik-baik. Ingat baik. Hubungan apapun yang dibangun. Itu landasannya. Harus love to. Bukan have to. Sekali lagi. Anda melayani di rumah Tuhan. Juga dasarnya harus. Bukan. Harus love to. Bukan have to. Kalau tidak. Nanti gak jadi berkat buat anda. Bisa-bisa anda rasa capek. Burn out. Sudara. Pernah rasakan hal yang sama. Sering malah. Sudara. Oh iya. Hamba Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi tanpa Tuhan. Pada akhirnya. Burn out kita. Dan dasarnya bukan karena mengecil. Tapi pada akhirnya. Terima kasih. Karena ada orang-orang hebat. Dalam kerja ini. Yang selalu mengingatkan kami. Remind us. Ayo. Bikin apa saja. Karena kamu tuh suka melakukannya. Kamu suka melakukannya. Sama juga di kantor juga. Pekerjaan mau seberat apapun. Tanggung jawab seberat apapun. Kalau anda lakukan. Karena. Anda love to. Karena anda suka. Pasti anda akan menikmatinya. Pasti akan selesai. Kalau anda bikin dengan terpaksa. Karena keharusan. Tidak dibikin selesai. Dimaren sama bos. Mungkin selesai. Tapi dia tidak maksimal hasilnya. Yang ketujuh katakan amin. Jadi apa saja yang dikerjakan. Dalam hubungan kita. Yang kita bangun. Landasannya harus love to. Sudara. Itu yang Yesus tuntut dari kita. Kalau anda mau jadi murid. Yesus menuntut kehidupan. Yesus minta cinta anda. Buat dia. Total. Yesus mengasih anda dengan kadar seratus. Please. Anda juga kasih harus. Seratus. Yesus mau anda kasih seratus buat Yesus. Bilang orang ke kanan. Yesus mau seratus. Kadar cintamu buat Tuhan itu seratus. Yang kedua. Yang Yesus tuntut dari anda. Kalau anda mau jadi muridnya. Yesus menuntut hidupmu. Tadi you're love. Sekarang you're life. Cuma O ganti dengan I. Yesus menuntut hidupmu. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya. Dan mengikut aku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Teman-teman. Kadang kita salah mengartikan salib. Kita pikir salib itu keren ya. Jalan pakai rantai salib disini. Sudah kayak rantai kapal jalan. Di rumah salib tua bangka. Patung salib. Lalu keren. Dara. Kalau anda tahu apa arti salib. Anda akan berpikir. Ya itu intermeso. Dia mengiyakan. Dara. Salib. Salib. Salib itu hanya dikasih. Sebagai hukuman mati. Bagi seorang penjahat. Itu di ultimate punishment gitu lah. Itu hukuman yang paling tinggi. Bagi seorang penjahat pada masa itu. Itu hukuman di atas segala hukuman. Kalau seorang penjahat itu dihukum salib. Berarti itu dia penjahat. Bukan kelas kakak. Bukan kelas apa. Salib itu lambang kutukan teman-teman. Kalau anda baca. Anda tahu. Makanya kata kitab kan. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi saudara. Salib. Sesungguhnya itu bukan sebuah. Artinya bukan sebuah lambang kebanggaan. Orang pakai lambang salib. Mau mati martir gitu kan. Bukan seperti itu. Kalau anda pakai kalung salib. Anda harus tahu. Kenapa anda pakai kalung salib. Orang berpikir salib itu glorious. Something beautiful. Tapi orang pakai itu. Orang kenakan simbol lambang salib. Tanpa orang tahu apa maknanya. Jadi saya bilang sejarah. Salib makna sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang membahagiakan. Memikul salib. Yang tadi Yesus bilang. Itu artinya bahwa anda harus bertahan dalam setiap penderitaan. Hanya untuk nama Yesus. Jadi waktu anda ambil keputusan. Menjadi murid Yesus. Artinya anda sudah siap pikul salibnya. Anda sudah siap menderita. Karena nama Yesus. Banyak kali kami dengar kesaksian. Ada teman-teman yang karena mereka sungguh komitmen. Sungguh-sungguh berkomitmen untuk ikut Tuhan. Itu pada akhirnya mereka diusir dari rumah. Tidak dianggap anak sama orang tua. Ada kami sering dengar kesakian seperti itu. Ada yang karena dia memilih yang ada dengan teman-teman persekutuannya yang baik. Yang mengajarkan dia hal-hal yang baik. Ini usir dari rumah. Bajunya dilempar keluar. Dilemparkan keluar. Ada yang sampai diancam. Tidak dikasih uang semesteran. Ada yang sampai diancam. Tidak dikasih uang kosan. Di sini ada yang pernah ya. Kami sering dengar kesakian seperti itu. Ini harga yang harus anda bayar. Ini salib yang harus anda pikul. Hanya karena nama Yesus. Jadi anda harus siap-siap teman-teman. Ini arti salib. Jadi salib itu bukan hal yang membahagiakan. Anda mungkin di kantor tidak dipromosikan bos. Hanya karena anda tidak mau kompromi dengan segala macam kecurangan yang terjadi di kantor. Luan ini kayaknya di gereja itu deh. Dan infak tak ada yang kayak gitu teman-teman. Anda mungkin ditolak dalam pergaulan. Karena anda memilih tidak mau lagi kompromi. Dengan cara pergaulan yang salah. Merokok, miras, dan lain-lain. Kalau anda berani ambil komitmen seperti gini. Ini boleh dibilang pikul salib. Kita masih ngomong soal tema-tema besar pertumbuhan rohani dikaji sama korna teriut. Dan saya perlu ngomong ini buat anda. Tidak gampang teman-teman untuk pikul salib. Tidak gampang. Anda harus siap dicumoh. Siap diusir. Tidak dianggap. Anda harus siap. Ini salib. Maka saya bilang kalau anda pakai kalung salib. Anting salib misalnya ya perempuan. Anda harus tahu apa artinya. Itu konsekuensinya tidak ringan. Konsekuensinya sangat berat. Karena pada masa itu saudara. Kalau anda dibilang murid Yesus. Anda itu dicari. Disesah. Kalau boleh dibunuh. Paulus. Dia cari orang kita dimana saja. Dia masuk rumah itu. Dia pegang itu surat. Dari mahkamah agama. Dia masuk. Dia cari itu. Kalau ada lagi. Ajaib kau Tuhan dikomsel. Dia berpintu. Dia keluar. Ditarik. Anda di Ambon. Anda komsel. Anda free. Bebas. Gak ada yang. Tapi pada masa itu. Kalau anda berkomsel. Anda dicari. Ditarik keluar. Ada suratnya kok ini. Kalau anda bunuh orang Kristen pada masa itu. Anda dianggap hero. Pahlawan. Men. Jadi. Anda sekali lagi. Anda pakai itu kalung salib. Anda punya itu. Lampang salib. Anda tahu apa artinya. Jadi murid tidak gampang. Makanya kenapa kami bilang disini. Kalau anda harus bertumbuh sungguh-sungguh. Berakar sungguh-sungguh. Di komunitas yang benar. Eh teman-teman. Katong ini dunia tambah hari tambah jahat. Batu kasing. Betul ngomong saja di masa amun. Dunia tambah hari tambah jahat teman-teman. Emang. Betul ngasih tahu. Kalau dong sing sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kemudian kita bilang di komsel. Kalau dong sing sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dong semua tak patah. Tak patah di tengah jalan. Sing ada yang gak usah finish. Akitab bilang hal yang sama. Kalau waktunya gak dipersingkat. Hampir-hampir orang baik pun gak ditemukan. Akitab bilang loh. Karena masa-masa ini semakin susah. Jadi kalau orang gak berakar bertumbuh. Di rumah Tuhan. Di komunitas yang tepat. Waktu datang masa kesusahan. Tak patah tengah jalan. Selesai teman-teman. Gak ditemukan. Bersyukur orang-orang yang sudah duluan. Oh Amerika sekarang lagi di sorga. Kita yang di bumi lagi berjuang. Jadi murid tidak gampang. Jadi murid gak enak. Serius. Bilang orang ke kanan jadi murid tidak gampang. Masa Yesus. Tadi saya bilang. Seorang kriminal. Yang diputuskan hukuman mati. Itu yang boleh disalib. Itu artinya dengan memikul salibmu. Setiap hari. Sebagai murid Yesus. Anda pakai label. Dead man walking. Bukan Anda ini zombie. Bukan ya maaf ya. Orang mati. Karena gini. Kalau Anda jadi murid Yesus. Anda lagi piko salib. Semua ego Anda dimatikan. Semua tabiat buruk Anda dimatikan. You are dead man walking. Semua tabiat buruk Anda dimatikan. Napsu Anda dimatikan. Ego Anda dimatikan. Semua hal yang buruk dalam diri Anda dimatikan. Itu harga paling berat yang harus Anda bayar. Untuk jadi murid Yesus. Jadi bilang orang ke kanan. Jadi murid Yesus. Tengah tak? Berat ya. Balai bilang buat dia. Bukan berat yang bisa. Yang tujuh katakan amin. Anda harus mati atas kesembungan Anda. Anda harus mati. For your pride. Harga diri Anda harus dimatikan. Jika Anda pikir salib. Anda jadi murid Yesus sekarang. Anda harus tahu. You are dead man walking. Bukan zombie. Sekali lagi ya. Sembongan Anda dimatikan. Semua hal yang buruk dimatikan. Dan seorang hamba Tuhan. Dia pernah bilang gini. Memikul salib itu seperti seorang tahanan. Ketika Anda ditahan. Anda hanya boleh menuruti petugas tersebut. Yang menahan Anda. Apapun yang terjadi. Anda. Ketika Anda seorang tahanan. Anda kehilangan kontrol. Atas hidup Anda pada saat itu juga. Karena yang mengatur Anda itu petugas. Yang memboruklah Anda. Kaki di mana. Kapal di mana. Terserah dia. Mau jalan. Anda jalan. Mau ditendang. Ikut aja. Karena ketika Anda menjadi tahanan. Anda kehilangan kontrol. Atas hidup Anda. Jadi kita gak bisa bilang. Kita gak bisa berkata. Saya akan ikut Yesus. Jika bla 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 bla. Saya mau ikuti Yesus. Kalau satu, dua, tiga, empat. Gak ada saudara. Tidak ada jika-jika. Gak ada. Yang ada hanyalah all or nothing. Semuanya atau tidak. Gak sama sekali. Kalau Anda mau ikuti Yesus. Hidupmu. Yesus minta. Your life. Semuanya atau tidak. Sama sekali. Itu harga yang harus Anda bayar untuk jadi murid. Anda sudah lama-lama di gereja. Tapi Anda mau jadi murid. Sudara kasihan. Anda sudah bertumbuh di sini. Tapi Anda harus ada di level. Jadi seorang murid. Terus saya kalau bukan ini saudara. Saya pun harus. Lihat jangan sampai. Saya ini sudah. Cuman baru sampai ada di level pengikut. Walaupun saya berkod bahwa. Luar biasa. Eh jangan salah loh. Kita bilang gini saat-saat. Kita lihat orang-orang itu dia mati. Di hadapan Tuhan. Dia bilang Tuhan. Tuhan kan di bumi. Saya itu bernubuat demi namamu. Saya usir setan. Demi namamu. Saya lakukan banyak mujizat. Demi namamu. Ya kan. Tapi Yesus bilang apa untuk dia? Yesus bilang. Jangan marah. Siapa? Nah itu. Parah loh. Kalau Anda dengar. Bernubuat. Ucir setan. Sembukan orang sakit. Lakukan mujizat. Karena hal-hal ini identik dengan siapa? Ini kata-kata Tuhan ini. Yang membantu Tuhan ini. Lah bayangkan. Sudah segitunya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang gini. Jangan marah. Bersi kenal. Depart for me. You are the evil one. I never knew you. Barangkan dari sini. Bersi kenal. Itu ngeri loh. Jangan sampai kami ini melayani Tuhan. Tapi kami pun masih di level hanya ikut-pengikut. Padahal tadi awal. Yesus bilang. Yesus sama sekali gak tertarik dengan followers. Yesus mau Anda itu jadi murid. Dimuridkan. Oke. Itu Tuhan. Jadi yang kedua tadi. Kalau Anda mau jadi murid Yesus. Yesus minta seluruh hidupmu. Amen. Bilang orang ke kanan. Yesus mau halipun hidup. Oke. Oke Pak Tuhan terima kasih. Masa kita tahu. Kalau kita ada masalah. Udah kita tinggal PJMP. Kita kasih kita hidup untuk Tuhan. Bukan itu masalahnya konteksnya. Bukan. Itu keliru. Itu keliru. Itu suicide namanya. Yang ketiga. Yang terakhir. Apa yang Yesus tuntut dari kita. Sebagai muridnya. Ini poin ketiga ini agak berat. Yesus menuntut semua yang kita punya. All that we have. Yesus menuntut semua yang kita punya. Tadi pertama. Love. Life. Semua yang kita punya. Yang ketiga. Semua yang kita punya Yesus tuntut. Teman-teman. Yesus tidak hanya menuntut cintamu. Yesus tidak hanya menuntut hidupmu. Tapi Yesus menuntut semua hal dalam hidupmu. Ingat. Keselamatan itu free. Tetapi menjadi murid. It is count cost. Tadi saya bilang. Ada harga yang harus dibayar. Anda diselamatkan. Keselamatan itu free. Tapi untuk jadi murid. It is count cost. Ada harga yang harus anda bayar. Nah teman-teman. Ada dua ilustrasi yang mau saya gambarkan disini. Dari ayat-ayat yang tadi yang kita bacakan. Kita lihat ayat 28 sampai ayat 29. Ini ilustrasi yang pertama. Tolong anda perhatikan baik-baik. Ini ilustrasi yang pertama. Ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau menderikan sebuah menara. Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ada yang mau bikin rumah. Ada juga pakai. Pasti hitung-hitungan kan. Nah ayat 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya. Dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya menginjek dia. Teman-teman. Dalam ilustrasi yang pertama. Ayat 28 sampai 29. Dalam ilustrasi yang pertama ini. Yesus fokuskan pada apa yang harus kita perhitungkan. Jika kita mau menjadi murid. Yesus mau. Kalau anda ingin jadi muridnya. Ada hal-hal yang harus anda hitung. Ada hal-hal yang harus anda pertimbangkan. Dengan penuruh kesadaran. Kenapa tadi itu yang saya bilang. Karena ada banyak harga. Yang harus anda bayar. Ada banyak harga yang mahal. Yang harus anda tebus. Jadi Yesus bilang tolong pertimbangkan. Tolong dihitung dengan penuh kesadaran. Jangan hanya terobsesi. Ingin jadi murid Yesus. Tapi anda tidak hitung kos. Yang harus anda bayar. Untuk jadi muridnya. Tadi saya bilang saudara. Tidak gampang. Karena pernah itu sampai. Sampai ada yang ditodong dengan pistolnya oleh papanya. Hanya karena ada di komsel. Ditolong hitung baik-baik. Pertimbangkan dengan baik-baik. Jangan cuma hanya karena mau. Oh iya. Biar dibilang orang Kristen. Oh iya. Biar keren tuh. Dibilang sekarang up to date. Ada di komsel. Bukan soal itu. Jika anda tidak siap. Jadi murid Yesus. Jangan maju teman-teman. Kalau anda tidak siap. Jadi murid Yesus. Jangan buat komitmen. Kenapa? Karena jadi murid Yesus. Komitmennya cuma satu. Apa itu? No turning back. Bilang orang ke kanan. No turning back. Kenapa? Jangan sampai. Tadi dibilangkan di ayat 29. Jangan sampai gini. Saya celesai. Orang tak tawa. Nah sama suara. Kalau anda mau komit. Jadi murid Yesus. Maju gitu. No turning back. Jangan sampai di tengah jalan. Anda mundur. Orang bilang. Eh dulu katanya. Sudah. Saya merokok. Mirah sekarang balik lagi. Malu gak? Malu. Betul ya? Itu? Betul ya? Betul. Sekali ikut Yesus. No turning back. Katanya sudah gak merokok. Eh sekarang. Katanya gak mirah selagi. Eh. Ini saya bilang sejarah. Kalau mau jadi murid Yesus. Hitung baik-baik. Pertimbangkan baik-baik. Ini harga yang mahal. Yang harus anda bayar. Seumur hidup. Karena perjalanan ikut Yesus. Itu perjalanan seumur hidup. Tidak ada kata murid teman-teman. Coba anda renungkan apa yang saya bilang tadi. Gampang gak jadi murid? Tidak gampang teman-teman. Tidak gampang. Makanya dari sekarang anda dipersiapkan. Leader anda bilang. Dengar aja. Jangan bersungguh-sungguh. Banyak bahas untuk penghidup. Tidak untuk kebaikan anda. Anda itu dipersiapkan ke depan. Kalau-kalau ada apa-apa. Anda itu sudah siap. Betul ya. Termasuk pasangan hidup anda. Jangan sampai di tengah jalan. Pasangan hidup anda. Bikin anda backslide. Bukan backstreet. Nah banyak yang backstreet ya. Atau backslide. Slide di back. Bukan itu maksudnya. Anda balik. Anda punya hidup yang lama. Anda murid. Tidak. Siapakah di antara kamu yang kalau mau menerikan sebuah menara. Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dalam hal ini anda mau jadi murid Yesus. Timbang baik-baik. Supaya kalau ia sudah meletakkan dasarnya. Dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya. Mengejek dia. Kami berdua. Seumur hidup anda. Anda jadi murid Yesus. Anda tidak turning back. Supaya jangan anda diejek. Eh katanya ini. Eh katanya itu. Dia bilang buat orang ke kanan. Ikuti Yesus seumur hidup. Itu ilustrasi yang pertama. Yang kedua. Ayat 31 sampai ayat 32. Atau. Raja manakah yang kalau mau pergi berperang. Melawan raja lain. Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10 ribu orang. Ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya. Dengan 20 ribu orang. Jika tidak ia akan mengirim utusan. Selama musuh itu masih jauh. Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Karena dalam ilustrasi yang pertama. Yesus lagi menunjukkan. Apa yang kita dapatkan. Apa yang kita hadapi. Kalau kita jadi murid Yesus. Tapi. Pada ilustrasi yang kedua. Yesus fokuskan pada apa yang harus kita perhatikan. Yesus fokuskan. Kepada apa yang harus kita perhitungkan. Jika kita memilih tidak menjadi murid Yesus. Tadi yang pertama. Kalau jadi murid Yesus. Ada pertemuan. Sekarang kita lihat. Dalam ilustrasi yang kedua. Yesus mau fokuskan. Jadi kita. Pada apa yang harus kita perhitungkan. Jika kita memilih tidak mau menjadi murid Yesus. Anda harus sadar. Siapa yang akan Anda hadapi. Ketika berperang nanti. Tadi pakai kata berperangnya. Ilustrasinya. Jika lagi. Anda harus sadar. Siapa yang akan Anda hadapi. Ketika berperang nanti. Jika Anda tidak menjadi murid Yesus. Siapa yang akan Anda hadapi. Ketika hari penghakiman itu tiba. Kalau Anda memilih tidak jadi murid Yesus. Darah saran saya begini. Mengapa Anda harus melakui sebuah pertandingan. Sebuah pertarungan. Yang Anda sendiri tahu jelas. Anda tidak mungkin bisa memenangi pertarungan itu. Betul ya. Betul ya. Anda tahu pasti Anda kalah. Semua kenal. Mungkin semua. Tapi ada yang pasti. Pasti banyak yang kenal. Kalau Anda suka scroll TikTok. Atau nonton berita-berita olahraga sport. Anda pasti tahu. Connor McGregor. Tahu ya. Betul ya gitu. Dia itu pertarung UFC. Dia itu pertarung bebas. Di dalam oktagon. Cuma pakai sarung tangan. Tidak pakai pelindung wajah. Lalu mulai. Itu berusaha. Anda bisa bayangkan. Wih kotor pimpin di depan. Kenapa? Pastor Ewin laun. Connor McGregor. Mantap. Tidak peduli. Saya pakai serum yang disuntikan untuk kapten Amerika. Tidak perlu. Tidak penting. Minum bayangnya Popeye. Atau ke babu kujim. Dipastikan. Waktu di dalam oktagon. Waktu ketemu. Saya langsung ketemu Tuhan. Muka dengan muka. Tidak. Saya tahu saudara. Saya bukan atlet UFC. Saya bukan atlet MMA. Saya tahu saya pasti kalah. Tahu ya. Ngerti ya teman-teman. Anda perhitungkan. Apa yang akan Anda hadapi. Siapa yang akan Anda hadapi. Kalau Anda memilih. Tidak jadi murid Yesus. Ketika hari penghakiman tiba. Anda tidak mungkin kalahkan Yesus. Betul ya. Seperti saya tadi. Tidak mungkin kalahkan. Conor McGregor. Maaf. Jadi aduh buangnya. Conor McGregor. Waduh. Bawa belur saya. Oke. Anda tidak akan sanggup hadapi Yesus. Kalau Anda memilih. Tidak jadi murid Yesus. Dan ini. Dalam listrasi yang kedua. Ini yang mau digambarkan. Oleh Yesus. Jika tidak. Adara. Kalau Anda tahu bahwa Anda tidak mungkin mengalahkan Yesus. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Jadi yang Yesus minta. Dari hidup Anda. Adalah seluruh hidup Anda. Ini bukan soal banyak. Sedikit. Setengah. Tapi semuanya. Hidup Anda. Yang Yesus mau. Anda serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya. Saudara-saudara dengar. Yesus mengakhiri ilustrasi tadi. Dengan berkata. Demikian pula lah. Tiap-tiap orang di antara kamu. Yang tidak melepaskan dirinya. Dan segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Yesus mau. Semuanya. You're all. Semua. Dari hidup Anda. Jadi Anda pilih mana? Mau jadi murid? Atau tidak jadi murid? Pertimbangkan dengan sadar. Sekarang pertanyaannya. Sudahkah Anda lepaskan semua yang Anda punya? Saya kasih satu contoh. Ini perlindungan bagi kita. Ini satu area saja. Dalam hidup kita tentang uang. Yesus mau semua. Yesus mau bertepuk uang. Bukan seperti itu. Anda dengar baik-baik. Dalam area keuangan. Saudara ini penting. Yesus berbicara tentang uang. Dari itu jauh lebih banyak. Ketimbang neraka. Berarti soal keuangan itu penting. Maka Yesus mau ajar. Tapi itu bukan berarti bahwa Yesus memerlukan uang Anda. Karena Yesus gak mungkin kekurangan uang. Betul ya. Semua yang kita punya itu pemberian Tuhan. Amin ya. Tadi kakak Ethan disini sudah pakai batu, pasir. Itu dari Tuhan. Terima kasih Ethan. Sini ada pasir-pasir semua. Mengingatkan saya untuk kelimpahan. Haleluya. Dari Yesus ngomong soal uang itu jauh lebih banyak. Daripada soal neraka. Tapi bukan berarti bahwa Yesus butuh uang kita. Karena Yesus gak pernah kekurangan. Dia punya segala-galanya. Semua yang Anda punya itu pemberian Tuhan. Betul ya. Gaji Anda itu pemberian Tuhan. Betul. Itu Yesus pakai. Itu Tuhan pakai untuk pelihara hidup Anda. Yesus bicara soal uang. Bukan tertarik soal uang. Yesus bicara soal uang. Karena Yesus tertarik soal hatimu. Belang lagi kanan. Yesus tertarik hatimu loh. Makanya Matius 6 ayat 21 bilang begini. Karena dimana hartamu berada. Disitu juga hatimu berada. Betul. Oh betul. Ya kan. Dimana hartamu berada. Disitu juga hatimu berada. Jadi Anda bisa berkata bahwa Anda sangat mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati Anda. Sepuluh kali sehari Anda bilang bahwa Anda sangat mengasihi Tuhan. Tapi itu tidak berarti jika dompet Anda juga tidak menunjukkan hal yang sama. Ops. Sampai disini berat. Beli orang ke kanan. Yuk barat alih. Anda bilang ten times. 10 kali dalam satu hari Anda sangat mengasihi Tuhan. 10 kali Anda sangat mengasihi Tuhan. Tapi apakah dompet Anda juga mengasihi Tuhan? Pertanyaan saya. Apakah Anda juga sudah memberikan dompet Anda untuk Tuhan? Pastor, abisimita kasih dompet. Pastor, tolong itu. Bukan soal itu teman-teman. Bukan soal itu. Kan tadi saya bilang secara. Yesus ngomong soal uang. Bukan Yesus ingin uang Anda. Yesus ingin hati Anda. Sebab dimana hartamu berada. Disitu juga hatimu berada. Jadi kalau uang Anda ada di rumah Tuhan. Anda banyak invest di rumah Tuhan. Duit Anda, dompet Anda. Berarti Anda lagi tunjukkan bahwa hati Anda di rumah Tuhan. Ngerti ya? Karena sebab dimana hartamu berada. Disitu. Barat. Barat. Iya kan? Teman-teman. Kita bilang begini. Allah itu mengasihi orang yang beri dengan suka cita. Tapi ada hati-hati yang bilang gini. Because God loves a cheerful giver. Because God loves a cheerful giver. Anda cheerful giver ya? Atau bukan? Saya ingin lihat wajah a cheerful giver. Satu, dua, tiga. A cheerful giver itu saudara. Waktu Anda memberi Anda suka cita. Mantung persembahan. Waktu diminta. Eh kok itu gak ada mau acara ini. Boleh sih. Kok itu sama-sama. Kok itu memberi. Kok itu menabur. Pasti boleh. Nah ini bukan cheerful giver. Ini bukan cheerful giver. Betul ya. Ini bukan cheerful giver. Teman-teman gini. Kita harus punya manjir kayak gini teman-teman. Yesus gak masalah dengan nominal. Tadi Yesus bilang gini. Waktu Yesus ngomong soal uang. Yesus ngomong soal apa? Bukan soal angka teman-teman. Bukan. Apa aja persembahan Anda. Mau persembahan sukarela. Mau Anda mau persembahan kasih. Mau apa aja. Yang Yesus mau itu bukan nominal. Tapi Yesus mau lihat. Itu hati Anda. Jadi waktu Anda memberi. Anda punya sikap hati. Itu harus benar. Berapapun itu. Kalau Anda kasih dengan suka cita. Yes. Jadi berkat buat Anda. Anda kasih banyak pun. Tapi kalau dengan persengutan. Jadi berkat gak? Gak jadi berkat buat Anda. Yang setuju katakan amin. Oh iya dong. Jadi kalau dengan banyak sungguh-sungguh Anda memberi. Karena Anda kehilangan upahnya. Anda sudah gak mungkin dapat upahnya. Kalau Anda with a cheerful heart. Anda memberi. Tuhan senang. God love. A cheerful giver. Orang yang memberi dengan suka cita. Tuhan senang. Senyum kiri kanan. Lalu bilang buat dia. Cheerful giver. Jadi di komsel. Ada pengumuman ini. Pengumuman itu. Harusnya Anda. A cheerful giver. Mau event ini. Event itu. Basar ini. Basar itu. Harusnya a cheerful. Apa saja soal pemberian. Memberi. Harus. A cheerful. Akan tambah lemah kah. Ini doktrin apa? Sudara ini bukan doktrin sembarangan. Dari ini pengajaran film. Sudara kalau gak ada di Alkitab. Saya gak ajar. Jadi mari kita beri sudara. Jangan Anda memberi. Tapi dengan bersunggut-sunggut. Anda kehilangan upahnya. Berapa saja yang Anda mungkin. Anda ikhlas Anda punya. Mari Anda kasih gitu. Kita beri. Jangan dengan terpaksa. Kan tadi poin yang pertama tadi. Lakukan apa saja. Because we love to. Kalau we have to. Anda dengan percengutan. Pasturnya begini. Saya pikir-pikir kotong lagi. Karena begitu. Dengan cuka cita. Apa yang Anda punya. Dengan cuka cita. Kita kasih. Kita lepaskan. Nanti pas dibilang ke Tuhan. Kembalikan 60 kali lipat. Amin. Tuhan kembalikan 60 kali lipat. Haleluya. Tapi pas waktu memberi. Dia tidak berbanding lurus. Dia berbanding tak balik. Dia berbanding tak sungsang. Salah. Diberkati dia dengan rumah tangkanya. Amin. Pekerjaannya. Amin. Kita dapat promosi. Amin. Gitu ya kan. Nah. Pas ngomong soal pemberian kasih. Itu. Itu. Ya kan. Ingat. Allah mengasihi orang yang beri dengan. God love a cheerful. Ingat itu baik-baik. Jangan dengan sungut-sungut. Orang Esau itu banyak mati di Padanggurun karena. Sungut-sungut. Padahal sulia banyak tuh. Laut tabalah. Air yang pahit jadi manis. Dari batu karang ke luar air. Siang-siangnya. Sinta bakar. Aman. Malam-malam. Sini kedinginan. Aman. Ya kan. 40 tahun di Padanggurun. Tapi semua barang-barang tuh. Yang ada yang rusak. Baju juga. Bikin satu-dua potong. Utuh gitu kan. Tapi masih mau bersungut. Orang lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengar. Ingat sekali lagi. Kita bilang ulang-ulang sekali lagi nih. Waktu Tuhan bicara soal uang. Tuhan sih perlu ketempung uang. Tuhan perlu ketempung hati. Ini padahal bilang. Gini pada cucuk otak otak. Nah ini bukan cucuk otak teman-teman. Serius. Sebab dimana hartamu berada. Disitu pula hatimu berada. Apa yang anda bisa berikan? Anda beri dengan juga cita. Beri banyak bersungut-sungut. Beri sedikit bersungut-sungut. Mana yang dosa paling besar? Mana? Coba. Sama-sama. Dosanya besar sama-sama. Bersungutan. Ini intinya sejarah. Beri aja. Kita mau menabur buat kita punya acara. Huti Elian nanti tanggal 10. Haleluya. God love a cheerful. Kita mau youth camp. God love a cheerful. Ingat baik. Kita mau yang baik. Kita harus berikan yang baik. Yang terbaik. Malah. Amin. Ini perlu saya singgung sedikit. Apakah juga anda berbagi dompet anda? Ketika anda melihat teman komsel anda. Teman youth anda. Teman satu gereja anda. Saudara seiman anda. Ketika anda tahu dia butuh makan. Apakah anda juga berbagi dompet anda? Apakah anda korbankan dompet anda juga? Kalau untuk hal ini saya berani bilang di gereja ini kami lakukan hal ini dari gembala sidang sampai semua kami lakukan hal ini sama Bapak Tuhan. Saya berani bilang ini. Kalau enggak anda tanya semua kami punya teman komsel tanya. Dari gembala sidang sampai semua staff kami lakukan hal ini. Dompet kami. Kami tahu kalau dia butuh. Kami bantu teman-teman. Kami bantu. Bukan satu-dua orang. Siapa saja yang kami tahu dia butuh. Berarti pastor abis ini. Bisa maafi daftar dulu. Daftar dia. Pastor E, pastor E, pastor E, pastor E, lady. Semua daftar semua. Bukan soal itu. Kami tahu dia perlu ditolong. Jangan anda menutup dompet anda. Padahal anda tahu anda punya teman itu butuh pertolongan. Bantu. Bantu. Dia perlu makan. Anda tahu dia lapar gitu. Anda enggak bisa sekedar beli roti buat dia. Atau beli apa. Anda tutup mata teman-teman. Kita baru mati dari komsel dua minggu lalu ya. Soal persekutuan. Kita saling membangun di dalam Tuhan. Itu paling penting. Saya sudah hampir selesai. Untuk jadi orang percaya atau murid Yesus. Dituntut segalanya dari kita. Cinta kita. Hidup kita semuanya dari kita. Untuk jadi murid Yesus. Dia butuh semua semuanya. Segalanya dari hidup kita. Untuk jadi murid Yesus. Jesus minus everything. Atau everything minus Jesus. Anda yang pilih. yang paling terakhir Yesus bilang begini. Ayat 34. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan. Ayat 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar. Hendaklah ia mendengar. Yesus bilang buat kita hari ini. Tidak ada gunanya Anda hanya menjadi followers. Datang duduk di game di kerja pulang. Anda tidak bisa memilih untuk menjadi follower dan bukan disciple. Anda harus memilih Anda jadi murid. Jadi disciple. Karena hanya boleh ada satu tipi orang Kristen. Yaitu murid. Bukan pengikut. Kalau Anda sekarang ada level pengikut. Please tolong upgrade. Naik juga. Jadi murid. Bilang orang ke kanan. Cuma satu tipi orang Kristen. Murid. Anda harus jadi murid. Yang paling terakhir. Sama seperti Anda adalah garam dunia. Kata kitab. Buatlah orang merasakan bagaimana hidup di dalam Yesus. Seorang murid. Dia harus bisa menjadi garam di tengah dunia. Dara. Baru saya mengerti kenapa kalau orang minum air asin. Ditambah haus. Kalau Anda itu garam dunia. Ketika orang dekat dengan Anda. Orang bergaul dengan Anda. Orang harus semakin haus akan Tuhan. Orang harus semakin rindu Tuhan. Kalau Anda itu murid. Dara ini indikator. Kalau Anda itu murid. Orang kenal Anda. Orang ingin kenal Tuhan. Karena Anda itu garam. Yang ketujuh katakan amin. Jadi kalau hidupmu belum bisa jadi berkat. Bagi orang lain. Untuk kenal Yesus. Anda belum menjadi murid. Anda mungkin baru di level pengikut doang. Datang duduk dengar pulang. Tapi malam hari kita dengar. Yesus mau kita bertumbuh secara rohani. Bukan cuma jadi followers. Tapi jadi disciple. Jadi garam dunia. Waktu orang melihat hidup Anda. Orang ketemu Anda. Orang ingin kenal Yesus. Bro sis. Alibadah di mana? Alikomsel di mana? Nah itu baru betul. Itu baru murid. Dara Yesus ingin lewat hidup kita. Orang semakin haus akan dia. Yesus ingin lewat hidup kita. Orang ingin kenal Tuhan lebih dalam. Jadi berikan cintamu. Berikan hidupmu. Bahkan berikan semua yang Anda punya. Karena Tuhan lebih dulu sudah berikan semua yang Tuhan punya. Jadi jika Anda sekarang tahu. Harganya untuk menjadi seorang murid. Dan Anda ingin terus maju. Saya ingatkan hanya satu kata sekali lagi. No turning back. Kalau Anda ingin jadi murid Yesus. Yesus mau yang pertama. Cintamu. Hidupmu. Dan semua yang Anda punya. Ikuti Yesus. Tidak boleh. Tidak pernah. Tidak akan ada kata. Turning back. Dan semua yang percaya katakan. Semua kita boleh bangkit berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.